Intro Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Kiarla Suara Hari ini aku mau bikin alat rise sekaligus local goodness, salah satu brand dan brand-produk yang udah kalian tunggu-tunggu banget dan aku udah dapet request ini banyak sekali di DM maupun di komentar di video-video Youtube aku, yaitu seperti yang kalian bisa baca Something! Nah, kalo kalian tau Something itu 12-12 kemarin seperti door-door-door-door keluarlah semua rangkaian makeup, bukannya kayak cuman lipstick doang, atau kayak misalnya eye doang atau face doang, enggak, mereka kasih semuanya Mohon maaf kenapa kok bisa keren banget kayak gitu As a disclaimer, this video is in collaboration with Something, but I will always give you guys my honest review, my honesty on it So yeah, without further ado let's get started. Oke, sebelum kita masuk ke base-nya aku tuh mau kasih tau kalian juga kenapa sih Something tuh bisa kayak ngeluarin in total sampai 100++ shades, karena Something itu mikirin bahwa banyak banget di Indonesia itu kan macam-macam warna kulitnya kebutuhan kulitnya, jenis tipe kulitnya, dan lain-lain jadi mereka udah mikirin sedemikian rupa kayak nggak punya batas lah gitu untuk berkreasi dan untuk bermake-up slogannya kan your only limit gitu karena you are your only limit oke, sebelum mulai makeup kita masuk ke base yang mantep dulu jadi aku pake Something Ceramic Skin Saviour-nya disini mungkin kalian udah tau juga ini moisturizer-nya something karena aku mau ngeliat-liat kalian malah jadi lompat nah, kalau kayak gitu dia santai sebenernya karena saya aja yang tadi agak-agak ala-ala ini moisturizer-nya dia gel cream gitu menghidrasinya lama banget melembabkan dan bisa jadiin base makeup juga bikin makeupnya tuh jadi jauh lebih awet gitu karena kan kalau misalnya base makeupnya nggak mantep tuh ntar dia kayak kayak gampang flaky, gampang copot-copot terus juga gampang kering jadi makeupnya tuh kayak pecah-pecah gitu loh kenapa sih? sebenernya ini penting banget dan ini moisturizer yang super hydrating ini tuh mantul buat under makeup jadi kita apply aja kan bisa sendiri ya langsung kayak moist gitu dan aku hari ini mau pake base-nya itu pake si Human Breathable UV Cushion Cover yang aku pake shade-nya Way 01 Bijou so ini kemasan produknya Puff-nya tuh warnanya ungu gitu gemes banget makanya tadi kerulang ungu dan ini warnanya kita ambil dia tuh mesh gini jadi bukan cushion yang kayak punch gitu oke anyways warnanya gila matching banget si Puff-nya tuh empuk banget deh BTW biasanya kan Puff Cushion tuh lebih tipis ya ini tuh empuk banget jadi bouncy banget makanya kalau kalian lihat dia nggak ninggalin garis-garis streaks gitu kan dan dia tuh ringan banget di muka aku untuk first layer ini dia juga claim-nya tuh medium to high coverage aku bisa bilang dia emang cukup nutup tapi ntar kita coba di pedang-pedangnya sudah sini dan yang uniknya dia tuh finish-nya tuh skin matte finish jadi dia tuh hasilnya tuh kayak matte tapi bukan matte yang kayak matte makeup gitu loh jadi kayak emang kayak kulit yang emang nggak berminyak aja gitu paham nggak sih? jadi kayak kulit yang normal nggak tipe kulitnya dia juga claim-nya itu sweat-proof and water-resistant dia juga nggak greasy dan ada oil control-nya plus dia tuh claim-nya juga pore and fine lines blurring matanya nggak bakal keki dan nggak oksidize so we will see dan ini aku bakal ambil lagi sedikit ini medan perangnya sebelah sini kalian bisa lihat sendiri ya redness be gone enak sih kayak pas dipakai tuh ini kayak aku nggak merasa pake apa-apa sama sekali loh ini one layer pake human breathable cushion gimana menurut kalian? menurut aku honestly bagus tapi kita coba bikin dua layer yang ada lagi dijerat abis pecah gitu inget ya kalo texture gila-gila kan tuh makeup nggak bisa ditutupin loh jadi kalian jangan salahin makeupnya ini dari segi warna ini warna udah rata banget di kulit udah enak banget buat di makeup-in kasih lah bener-bener kina coba kita lihat before after-nya belum pakai concealer lho sekarang aku mau coba di concealer-nya tapi aku coba corrector-nya dulu Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer itu tipenya kayak gini ada di aplikatornya sama tapi jangan sedih dulu tentunya ini gak hanya itu gitu loh tadaaa ada si sponge-nya juga yang buat kalian nge-blend-nge-blendnya gitu loh dan ini tuh bukan tipe sponge yang kaku ini tipe sponge yang agak kayak velvety gitu jadi ini menurut aku sih mau ngepake ya ini orange corrector-nya buat tutupin mata panda orange-nya cukup deep ya jadi ini kayaknya bisa dipakai buat berbagai skin tone karena kayak era peach muda gitu aplikatornya dan ternyata bener sesuai dugaan aku kayak jari gitu jadi dia agak-agak bengkok-bengkok gini loh makanya gak ngasih streaks gitu lentur dan bener nge-blend gitu loh dia emang klaimnya itu high coverage dan gak cakey and I must say ini sedih tadi pakai cuma sitik-sitik tapi dia lumayan gede area ngebaurnya dan rasa sangat ringan di mata aku finish-nya tuh kalo concealer-nya satin skin finish jadi kalo misalnya kalian oily skin dan bikin gampang minyakan kalian bisa setnya ke bedak terus dia ada HD Blur and Soft Focus-nya ini menarik banget ya tapi sebenernya untuk concealer-nya sendiri yang warna kulit gitu aku tuh masih galau antara tiga warna ini pertama ada shell shell ini yang agak kuning sih menurut aku ini nyantai banget sih ngeluarin produknya gak yang kayak heboh gitu bisa kekontrol dan gak eksesif ini aku suka banget very light yellowish tone terus aku ada vanilla nah ini vanilla lebih sedikit lebih gelap dikit dibandingkan sea shell tapi dia lebih agak ke arah neutral juga masih warm sih sebenernya tapi maksudnya gak sekuning sea shell porcelain itu dia warnanya oh that's nice nah light, very light cool under the top kayaknya tuh kalo buat kayak area-area sini tuh aku vanilla tapi bawah mata kayaknya bisa pake shell deh kita coba pake vanilla dulu deh ini aku tutupin area-area yang tadi belum ketutup sama si human cushion ini ada samping indungku lagi merah-merah banget karena aku lagi alergi seperti tadi aku bilang aku lagi ada dark spot under eyes juga uh, rata cukup terang loh di under eyes aku dia si vanilla ini kayaknya udah oke nih tapi kita coba dulu ya dia bukan tipe yang kayak basah heboh kemana-mana gitu tapi nutup menarik-menarik nanti aku aku tertarik banget ini untuk men-explore dia lagi aku kan terbiasa-biasanya sama yang bener-bener kayak nutup kayak bikin ada layer baru gitu kan karena ya that's how we get full coverage tapi ini gak cover loh tanpa ada si layer itu jadi kayak mungkin karena dia finishnya satin ya tadi satin skin satin finish gitu very interesting ini udah-udah udah bukas jerawat aku langsung pada peka hapus gitu kayak pake penghapus sius-sius aja aku pake disini kelopak mata aku lagi gelap banget concealer full coverage ternatural omong 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 aku masih kepo sama si shell buat di highlighter highlight pointsnya ini terang banget deh si shell ini ini aku pake buat nge-highlight aja oh terus katanya dia juga non-flashback ih menarik banget ini karena satu hal yang aku suka sebel kalo misalnya concealer terang tuh dia suka flashback tapi ini harusnya katanya enggak dan aku sekarang mau pake si blush on-nya sama gue airy blush ini yang maiden ini sih kemasannya sih dia tuh kayak gitar gede gitu gak sih warnanya ini muda banget nih dan teksturnya cream gitu jadi dia kalo di product description sih dia tuh chewy cream to powder finishnya tapi tetep silky satin ini bukan yang jadi ternyata bukan yang matte full gitu ih bagus warnanya soft sekali kayak very soft coral yang bikin efek kayak segar kulit sehat kayak pipinya dicubit gitu dan dia tuh pigmentasinya buildable gradient too high jadi kalo kalian mau tinggi ya kalian tempelin aja terus biasanya sih segini aja jadi cukup anyway sekarang aku pengen pake bedaknya nah disini aku ada DNA Airbrush Breathable Powder Foundation ini adalah bedak ya guys you see that ada print something kayak gitu dan kalo kalian buka tadaaa ada kacanya ada si sponge segitiganya ini dan ada bedak katanya dia itu medium to full coverage dia buildable non cakey dan non cracking ada oil shine controlnya dan dia tuh long lasting also sweat proof and water resistant nah ini warna fair light coba ambil dulu gila alus banget beneran 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 alus banget ini yang light kayaknya lebih ke light sih ya dan kita coba aja langsung sponsnya lucu banget ini karena segitiga jadi gampang banget ya nge-aplaynya tuh kayak masuk ke sudut-sudut gitu ini yang setelah pake bedak ini yang sebelum langsung kayak poreless sangat smooth dan sekalian mesti lebih bisa liatkan pore-pore-nya waaat itu powder foundation ya by the way jadi kalo misalnya kalian bukan team anak cushion bukan team foundation tapi team bedak aja yang suka pake sunscreen pake bedak doang ini bisa banget sih bedakku tapi punya coverage-nya medium to high jadi sponsnya enak banget deh bener-bener lentur enak balet-baletan jadi kayak bedaknya tuh kayak bener-bener pluk-pluk di muka kalian gitu lo gak ketebelan gitu tapi aku mau pake si bedaknya lagi sedikit deh buat kayak nge-baking gitu gak bisa sebenernya dibikin tebel-tebel yang kayak gimana gitu karena dia gak yang powdery gitu jadi aku mau nge-baking juga gak bisa tuh nah sekarang kita mau pake alisnya dulu ini aku udah pernah review juga di story brow matters yang dark brown kasih alisnya juara sih awet banget BTW aku pake ini tuh biasanya seharian alis aku gak luntur udah ada spoolie-nya juga jadi kalian pake aja terus kan bagus ya hasilnya berdimensi gitu alisnya aku suka sekarang pake si concealer lagi aku pake she's shell deh buat nge-conceal bawahnya dikit aja sebenernya karena ini tipe pensi alis yang bikin alis langsung rapi gitu sih jadi kayak gue gak begitu butuh banyak concealer ya sekarang saatnya eyeshadow nah aku tuh udah pake si eyeshadownya yang unbreakable di instastory dan sesuai jadinya aku saya rikas kalian juga aku pake si unstoppable hari ini deh buat disini dan kalo kalian udah sering nonton alat rise kalian bisa tau aku tuh biasanya kanan kiri beda matanya kalo misalnya mau coba eyeshadow gini karena kalian liat dong sayang kan kalo gak dipake warna-warnanya jadi aku pikirnya sebelah sini tuh yang lebih ke hijau yang sebelah sini lebih ke merah pink orange mungkin ini hijau ke biru gitu untuk hijau aku pengen pake warna wood disini formulanya itu sendiri mau dia yang matte mau yang shimmer itu sama-sama creamy dan sangat pigmented pagi ini cuma 200 ribuan gak sih? gila banget makanya hijaunya tuh langsung keluar gitu aku pake warna furious aku gampang nih ya nge-numpuk-numpuk warna satu sama lain kalo kalian liat padahal gak semua warna matte itu gampang ditumpuk dan dibikin gradasi gitu loh karena banyak yang kayak biasanya pigmennya kurang atau kayak terlalu ashy gitu ini tuh gak ini just dry the mouth aku seneng gak lakses eyeshadow ini karena kita bisa mengakses eyeshadow yang warna-warni banget gini gak fall out juga gampang di blend ya kan itu warna fierce seru banget deh buat yang baru belajar makeup juga bisa banget beli palet-palet ini so pretty oh my god bingung gue oh bagus nih ini kakaknya si Run si Speed ini tambahin lagi si fierce yang ijo tua luar sini mau tambahin si Wood yang tadi ijo muda banget di atas mau ambil warna fast di atas sini bagus banget buat topper nah bingung kita lanjut yang sebelah sini dulu ya brush buat pertamanya ini masih satu warna ya BTW tapi liat deh kalian bisa atur intensitas blendingnya mau se-intense atau setipis apa aku ambil juga warna race ini yang lebih muda gitu masih matte color terus aku mau pake warna yang ini orange flush judulnya very very vibrant orangnya pengen pake di seluruh kelopak dulu look at that orange sama eye looknya seger ih liat deh ini matte loh padahal liat se-vibrant apa warna yang keluar yang bersih brushnya buat ga blend pake warna fire biar merah-merah niatnya jadi emang beda konsep kanan-kiri yang sini hello eyes kan ini pengen bikin kaya gradasi gitu aku mau ambil warna ini this is wink ini pink gitu agak di depan di atasnya gitu maksudnya shocking pink aku mau ambil balance disini shimmery orange buat di atas sini nah ini emang bener-bener gradasiin aku tuh pengen kayak bikin ada ke garis kuning muda gitu disini jadi aku pake warna yang ini clay buat ngasih aksen gitu sih sebenernya jadi pake nyata aja gradasinya dan tambahin sedikit ini messy terus tapi kita butuh sedikit depth ga sih di bawah sini tapi kita ga mau ngilangin si pink-pinknya makanya aku mau ambil warna ini yang ada kucingnya lucu banget ga sih ini warna fly nah kayak gitu maksudnya sekarang aku mau keritingin bel mata dulu dan pake mascara ini mascara juga juara aku udah ngetes juga pake seharian yang tuh ga turun ga luntur pake yang hangover ini mascaranya kayak gini cantik banget very elegant dan kalian bisa liat sendiri fiber-fibernya just see ini bukan yang tipe basah berantakan gitu tapi dia tetep ngangkat dan dia awet banget jadi udah pasti akan aku pake terus sih menurut aku mascara yang kayak gini karena makainya gampang wandnya juga ga terlalu besar sekarang aku pake bulu mata palsu dulu and I'll be right back oke so bulu mata udah pake tadi pake sedikit eyeliner juga dan tadi falloutnya mini banget ya untuk ukuran banyak pake warna gitu kalau misalnya sendiri disini kita kan ya tuh kayak gitu tinggal hempasin aja pake brush bersih terus aku tuh lupa aku tuh punya pigment ini surreal star loose pigment kamu bisa sendiri ini warna lilac aku juga punya warna yang BAM warna BAM ini kayaknya bakal sering dipake nih empuk creamy-creamy gitu kalau kalian cobain kita cobain kali ya pake si BAM langsung BAM beneran BAM meskipun namanya loose pigment tapi dia tuh creamy dan nempel satu sama lain gitu jadi kalian gak usah khawatir dia bakal berjatuhan ini sengaja aku bikin matte ya jadi gak aku kasihin ini terus tentunya kita akan coba juga yang lilac buat jadiin di inner corners gitu coba aja oke warna baju aku udah negeru dong aku hari ini ungu ijo terus biar afdol aja deh meskipun gak mau coba di story aku mau pake juga buat di bawah matanya jadi untuk yang sebelah sini aku mau pake lawannya itu justru warna ungu yang aku pake warna energy yang sebelah sini lawannya aku pengen pake warna biru let's try biru dark blue gitu dark blue jadi aku tuh lupa banget pake ini ini ada si hello potion liquid volumer highlighter langsung swatch aja lah ya si produknya ini yang warnanya quartz aku ada lagi atau lagi warna pearl deh kalau gak salah ini tadi quartz ini coba-coba yang pearl ya ah yang pearl lebih full undertone gitu ya kayak aku lebih ke quartz sih menurut aku misalnya aku udah gak sama pake bedakan tadi tapi kita coba aja kita ambil si quartz pake sponsnya bisa lagi di atas bedak glownya bener-bener kayak glow kayak kulit ini kayaknya bagus banget deh kayak sih kalau misalnya dicampur foundation karena ini bukan yang kayak glitternya gitu loh tapi kayak kulitku kayak basah banget nah sekarang sebelah sini aku mau coba highlighternya immortal highlighter tadaaa gamas eh gila lembut banget wow kayaknya ini halus banget loh beneran-beneran kalian lihat ya wow something kayak I see you aku lebih berhasil kecil ya aku lebih berhasil kecil ya aku lebih berhasil kecil banget deh buat tuh kayak kalau ini dua-duanya gila sih hasilnya tapi lebih reflektif yang ini ya gak sih kayak lebih kayak kaca basah gitu loh kalau ini kayak kulit basah lembab gitu ini juga tapi beda gimana yang jelas-jelas ini ya tapi dua-duanya bukan yang glittery dan ini sangat-sangat halus di muka just the way I like it udah kalian pasti akan sering lihat ini dua muncul di youtube aku atau di instagram ini warna yang minion bagus bangetan parah sekarang kita coba pake contour bronzernya Ego 3D contour bronzernya warnanya tuh aku coba swatch buat kalian ya jadi ini ada si dragon lagi-lagi ini matte-nya juga halus banget deh so that's dragon ini mistress mistress ada eternal look at how creamy it is wah menarik banget ini tiga warna aku lebih ke dragon sih untuk pertamanya oke warms up the face kalian liat gak perbedaan kanan kirinya ini masih sengaja bikin harsh banget ya jadi abis ini kita blend pop eyes ini kanan kirinya kan bisa sendiri untuk mukanya sendiri udah lipstick banget yang sini dan aku kayak cocok sih pake warna dragon jadi aku anggar continue to use dragon aja nah di hidungnya aku pengen pake si fair light sedikit untuk nge-highlight nih kita ambil pake si sini-sininya kita kayak cap gitu loh enak nih sponsornya pake multifungsi kan tadi aku bilang buat nge-contour highlight mantep lanjut pake dragon terus aku agak kepo sih sebenernya kalo si tadi tamago airy blushnya bisa gak ya kita pake di atas semua ini gitu karena tadi kan pake di bawah makeup kan di bawah bedak jawabannya adalah bisa guys gak ngangkat yang lain kok ya aku pake sponge sih makanya jadi dia lebih rata dan gak terlalu kencangan-tencanan ini aku mau hapus dulu backingannya aku mau tambahin si immortal highlighternya pake dikit aja secuil wow chill aja udah heboh terus kayak basah mengkilap gitu kayak pake filter TIG lembar dikit sini nih biar tadi si shimmernya makin-makin eh bentar-bentar aku lupa scandal waterproof retractable eyeliner eyeliner dia tiga warna ya guys BTW jet black terus si anak coklat bisa pake dark choco iii glidesnya bagus banget terus ada juga emasnya tau aja kita suka butuh warna yang pastinya warnanya agak mirip warna kulit saya jadi agak tidak terlihat disini aku pake si jet black hari ini meskipun dia tuh eyeliner yang pensil gini creamy pensil gini tapi parah dia kecil ya pensilnya jadi bikin wingnya juga gak begitu susah terus gue pake juga buat tight line-nya dia bener-bener hitam warnanya agak-garak tuh udah nge-set tuh guys tuh terus kita ambil si warna goldnya aku juga kepo doang ini baru kepikiran kayaknya bagus ya kalo ada eyeliner yang warna muda gitu disini terus untuk lipsnya aku pertama pake si ombrella lip totem tint dulu ini yang warna high aku suka banget ini warnanya tuh kayak ad ya pinky nude gitu loh jarang suka ke lipstick yang pink-pink ini tuh like nude gitu aku mau ombre pake shade yang warna kesayangan yaitu bonbo jadi ini adalah look pertama kalo pake yang glossy-glossy gitu kan dan sekarang aku mau hapus aku mau coba ganti kalo pake lipstick yang lebih matte nah tadi kan yang agak-agak glossy agak moist juicy lips gitu kan kalo pake si ombrella tuh dia tuh beberapa lebap kan ada kayak cooling sensationnya gitu kalo kalian tipe bibirnya kering kalian pasti suka banget sama umbrella nah terus sekarang aku pengen cobain si ini catik banget ya ini namanya adalah fabric lasting tint tuh dia kayak gini nih sistemnya kita harus pencet dulu dia tuh finishnya soft blur powdery jadi ya lebih ke arah matte gitu lah harusnya udah keluar kan tuh produknya ini shadenya kanom brownish gitu dia tuh kayak ininya tuh kayak velvety gitu loh jadi kalian nyaman gak di bibir kalian bibir aku kayak keliatan teksturnya jadi bagus banget ya kayak di edit gak sih bibir gue keliatannya kayak di blur gitu loh bener berarti kayak waktu mereka kan soft blur ya sumpah kayak garis-garisnya hilang kok pedok suara gue barusan oke nah sambil nunggu dia kering aku mau pake si seriously makeup setting spray jadi ini setting spray mistnya kayak gini nah yang bikin dia keren banget dan beda dari yang lain dia ini ada yang namanya inositol jadi dia tuh kayak smart balancing teknologi buat temen-temen yang punya dry skin nanti dia bisa buat menghidrasi tapi buat yang oily skin dia bisa buat menyimbangkan minyaknya jadi ada oil controlnya gitu kita coba aja langsung artikelnya tuh air nano mist dia hasilnya satin dan bisa nahan makeup sampai 18 jam klaimnya juga dia tuh waterproof heatproof and also transfer proof kalau itu harus dicoba dulu sih oke guys so this is the final look dia udah keset juga dan kamu selesai sendiri how the makeup look is aku tadi pas kayak keluar dari kamar ini pas kayak abis ke toilet bentar gak pake studio lighting ya terus kayak wow halus banget makeupnya bener-bener kayak biasanya kan studio lighting membuat kayak sedikit lebih bagus tapi pas aku gak di studio lighting pun dia tetep gila bibir flawless kalau untuk suruh ngerating produk yang paling aku suka jujur aja susah banget-baletan mungkin kita coba bahas dari satu-satu ya tadi dari si cushionnya dulu the cushion looks very very nice bener-bener kayak kulit tapi coveragenya ada bagus banget terus sih si cushion ketemu si concealer itu kayak coveragenya mantul banget tapi bener-bener sangat ringan so the cushion itself aku suka banget terus concealer juga aku cocok kalau misalnya sendiri bedak hasilnya kayak bener-bener nemplok bawah mataku bener-bener halus banget ya gak sih? tuh gak ada freezing samsok tuh kalau misalnya sendiri detailnya brush onnya cantik bronzer contournya bagus eyeshadow gak usah ragukan lagi fansialisnya aku suka maskaranya bagus gak clampi dan itu emang awet aku udah pernah coba juga ombrella udah coba juga dan very very nice buat yang suka bibir yang moist ini si fabric lasting tint aku yakin kalau misalnya didiemin lebih lama dia lebih transfer proof sih cuma ini aja sekarang minim banget perlahan baru bentar highlighternya sih kayaknya kalau bisa ditanya favoriter-favoriter seperti satu produk immortal highlighter gila sih highlighternya bagus banget halus banget keliatan kan? kayak wuuuuh bagus banget-baletan jadi kalian nilai aja sendiri dan aku ini gak gak aku lebih-lebihin it is very good sekarang aku pengen coba ngetes kalau pake flash kamera kayak gimana oke guys ini kita coba liat di hape aku kan polis banget oh my god ini bener-bener halus sih bisa sendiri ini semuanya rata rapih makeupnya fix racikan terbaru favorit eyeshadow-nya juga bagus keliatan eyeliner-nya hitam banget alisnya bagus aku suka lipsnya bagus sekarang hal terakhir yang mau aku lakukan di video ini sebelum selesai aku bakal coba kenain air karena tadi ada beberapa yang katanya kan transfer proof waterproof transfer proof waterproof ini adalah suatu keidean gak tau sih bakal gimana bismillahirrahmanirrahim di layar dulu deh wow wow akhirnya takut tembak mukanya dia kayak stay di luar gitu gue malah kayak lebih kedingin ya walaupun sekarang celana dan sofa aku basah pasti jangan dikusek-kusek sih karena kan kita ceritanya kayak kalau misalnya kena air ujan gitu hah gue bingung sendiri hah padahal ini ini gak diminta sama team something enggak gue ide aja pengen sumpah guys biasanya kan nemplok apaan apaan kena air mana masih kayak baru sumpah oke guys i guess that's the end of my review kalian udah liat bareng-bareng sama aku alat rice kali ini agak-gak gila tuh kalian misalnya sendiri bajuku basah semuanya all i can say is mereka live up to their claim affordable it's local dan kayak sangat berani bold warna-warna dan segalanya aku udah purely ema isu udah itu aja thank you so much for watching this video i really hope to see you guys soon on my next video and kalau kalian nonton sampai sini aku bakal give away 5 something product for random people tinggal komen aja di bawah kalian lebih suka pas aku pake ombre tadi ombrella atau kalian lebih suka pas aku pake si fabric lasting tape ini let me know down below and let me know why and yeah i'll see you guys soon on my next one bye guys annyeong dan Terima kasih telah menonton!